Hai guys, selamat datang kembali di channel Giafreni Angasta So, hari ini aku mau ngeracunin kalian lagi guys dengan produk lokal So, produknya adalah Parfum Parfum dari Evangeline Ini produk baru dari mereka banget Ini produk Evangeline Hijab Series Dan mereka baru keluarin yang hijab series ini Karena sebelumnya itu banyak banget produk mereka yang lainnya ya guys Sebelumnya aku juga udah pernah nge-review produk mereka yang Evangeline Series Sakura Dan kalau kalian belum nonton, kalian langsung aja cek Aku bakal masukin linknya di bawah Dan kali ini mereka ngirimin Evangeline yang hijab series Dan aku sih suka banget dengan yang putih ini Aku bakal kasih tau kalian gimana si aroma dari yang putih ini Dan kalau kalian mau beli, kalian bisa banget beli ini di toko-toko terdekat kalian Seperti Indomare, Alphamart, atau Fairfool gitu Dan juga kalau kalian males untuk keluar rumah, kalian bisa banget beli di Tokopedia Dan juga mereka itu packagingnya rapi banget guys Aku bakal masukin disini gimana fotonya waktu mereka kirim Karena aku gak bisa bikin video unboxingnya Karena aku mau cobain dulu sebelum nge-review ke kalian Dan aku sudah ngecobain ini beberapa hari dan gila asli guys Ini parfum tuh wangi banget Tapi sama aja kayak yang dulu Kalau untuk orang menyium aroma ini Waktu kita lewat itu gak terlalu Palingan awal waktu baru kita nyemprotin aja Tapi kalau untuk di pakaian kita ini bener-bener awet banget guys So kalian gak perlu ragu lagi sih untuk beli produk ini Karena harganya juga super terjangkau ya guys Dan juga ini packagingnya udah botol Sama kayak yang sebelumnya juga Ini juga sudah eode parfum Jadi lebih awet pastinya ya Di pakaian itu parfumnya kayak gitu Bagus banget spraynya Dan juga aku mau ngasih tau langsung ke kalian Gimana sih aroma dari parfum Evangeline Yang hijab seri Selania ini Dia itu nama-nama gitu loh guys Kalau yang hitam ini Dan aku mau kasih tau langsung Ini gimana sih aromanya Dan untuk yang Rania ini Aromanya tuh manis banget ya guys Dia tuh manis banget Kalau kalian Kalau ngebayanginnya tuh Lebih ke kayak parfumnya Eskulin gitu loh guys Kayak dia tuh anak-anak Banget Aromanya gitu kan Kayak Gimana segernya anak-anak gitu loh guys Kayak bener-bener manis banget gitu kan Kayak anak-anak banget deh pokoknya Cuma aku lupa gitu guys Kayak ini mirip dengan eskulinnya warna apa gitu kan Jadi pokoknya kurang lebih mirip-mirip eskulin gitu deh Jadi ini wanginya manis banget Kayak vanilla-vanilla gitu juga Kayak pokoknya manis banget Dan ini cocok banget sih buat kalian hangout dengan temen-temen Karena manis banget gitu kan Pokoknya aku suka banget dengan yang ini Ini rasanya yang pasti manis dan vanilla gitu So kalau kalian suka dengan vanilla Atau yang manis-manis Aroma parfum yang manis-manis ini cocok banget buat kalian Dan kalau untuk yang black ini Yang hana Dia itu wanginya lebih ke yang nyegerin Kayak lime, lemon gitu Tapi ini juga ada Aftertaste-nya itu yang kayak minyak gitu loh guys Minyak kayak putih yang telon atau apa gitu kan Ada aroma sedikit kayak gitu Tapi lebih ke fresh juga sih Cuman aku lebih nyaranin ke kalian Kalau pakai parfum ini tuh kayak lebih ke meeting-meeting gitu loh guys Kayak acara yang formal ini lebih cocok banget untuk acara formal Bener-bener ini acara formal banget sih Kayak aromanya itu Segerin Jadi kayak ya bikin orang yang di samping kita tuh juga nyaman gitu loh guys Waktu meeting gitu Karena emang aromanya itu seger banget Lime Kayak lime Lemon gitu Dan juga bener-bener ada aftertaste minyak telon gitu guys Aku gak ngerti kenapa kayak ada aftertaste minyak telon gitu Kalau menurut kalian aku salah Kalian boleh banget sih komen di bawah itu aroma apa sih yang aftertaste-nya itu ya Kalau menurut aku pribadi sih ini lebih kayak ke minyak telon gitu loh guys Aftertaste dari aromanya itu kan Dan juga kalau kalian udah pernah coba yang hijab seris warna lain Kalian boleh banget komen di bawah gimana aromanya Supaya temen-temen kita yang lainnya bisa tau dan lebih punya bayangan aroma apa sih yang mereka suka gitu kan Kalau dari aku pribadi sih aku kasih tau nya itu kalau ini manis yang kayak vanilla gitu dan juga cocok banget untuk hangout dengan temen Karena aromanya itu super duper-duper manis Dan kalau yang ini tuh rasa aromanya tuh lebih ke fresh cocok banget untuk meeting-meeting gitu So kalau kalian tipe yang suka meeting-meeting kalian cocok banget untuk yang punya yang hana Dan juga kalau kalian tipe yang suka hangout kalian cocok banget punya yang rajinnya So aku rekomendasiin banget buat kalian punya koleksi parfum dari Evangeline Karena bener-bener aromanya itu enak-enak dan juga cocok banget untuk buat daily gitu Apalagi ini harganya super terjangkau Jadi kalian gak perlu pake parfum yang mahal-mahal gitu loh guys So ini bener-bener aku suka banget sih So sekian aja video aku kali ini tentang review parfum Evangeline Oh ya by the way guys ini packagingnya sama juga dengan yang lama gitu kan yang Sakura Dia itu 100ml dan juga botolnya kaca So segitu aja video aku Please like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa untuk nge-subscribe channel ini Supaya aku makin semangat bikin videonya So see you guys on my next video Bye-bye